Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara menerjemahkan artikel bahasa inggris ke indonesia ya kemudian video ini saya beri judul juga bagaimana translate postingan website bahasa inggris ke indonesia jadi kenapa kok perlu dirubah ke bahasa indonesia supaya kita mudah membacanya mudah cara mengambil kesimpulannya sebagai contoh misalkan saya telah membaca sebuah website ya geeksforgeeks.org mengenai tipe data di c++ ya ini merupakan bahasa inggris semua nah mungkin kalau kita baca agak kesulitan mungkin ya nah bagaimana supaya teks-teksnya ini atau kalimat-kalimatnya ini berubah menjadi bahasa indonesia nah setelah bisa menggunakan browser chrome ya nanti setelah menggunakan chrome setelah akses url nya kemudian membuka sebuah situsnya seperti ini klik di bagian sebelah kanan ini pilih aja kemudian pilih di bagian titik tiga ini ya translate optionnya ini di klik kemudian pilih choose another bahasa ini ya nah pilih disini pilih bahasa indonesia kalau sudah dipilih translate kemudian tunggu sebentar maka akan berubah isi kontennya berubah dari inggris menjadi indonesia nah sekarang kita tinggal membaca semua teksnya sudah berganti menjadi bahasa indonesia sehingga mudah misalkan nih C++ merupakan atau mendukung tipe data berikut ya tipe data primer dasar kemudian tipe data turunan tipe data yang ditentukan oleh pengguna nah ini kan mudah ya bisa dijadikan untuk referensi misalkan seperti itu mudah-mudahan ini bermanfaat kalau cara yang manual ya di copy paste ke google translate itu ya bisa ini kalau mengembalikannya nanti gampang tinggal dipilih ini kemudian di disini uncheck ya di klik kembali oke nevernya di klik kembali kemudian di refresh oke maka akan kembali ke seperti semula kalau yang cara lama kan tinggal di copy ini ya atau di dimasukkan ke google translate itu yang secara lama karena yang baru yang ini ya secara lama secara lamanya inggris ke indonesia kalau yang tadi kan tidak seperti itu tinggal lewat sini oke lebih gampang kan ya saya akhiri belayi taufik boleh tanya selamat